Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu bagi kita semuanya Hari ini saya akan meliput pembuatan cobek atau layah Seperti inilah pembuatannya Kita akan mulai tahap pertama Yaitu Dimulai dari pengepresan Terima kasih telah menonton Apakah harus seperti itu mas Caranya mas Iya Supaya biar alis Oh gitu Iya Betul-betul luar biasa pembuatannya Oke Kita akan melihat ke tahap berikutnya Yaitu Pewarnaan Pewarnaan ini menggunakan apa mas Jingo atau gimana mas Warna lantai Warna lantai Apakah harus disusun seperti itu mas Iya Supaya kenapa mas Supaya center saja mas Oh gitu Biar gak melenceng Siap-siap Ambilah Ambilisi 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 Bayi Ya Dan Apakah harus disusun seperti itu mas Oke, kita akan melihat tahap berikutnya, yaitu sistem pembakarannya. Oke, jadi seperti inilah sistemnya ditata sedemikian rupa, supaya menghasilkan kualitas yang bagus, dan juga ada standar SNI-nya. Oke, ini kurang lebih sekitar 500-1000 cobek siap untuk dibakar. Setelah itu kita akan melihat tahap penjemuran. Seperti itulah sistemnya penjemurannya, antara satu hingga tiga hari supaya kuat dan tahan lama. Nah, kita akan melihat lagi. Jadi seperti inilah sistemnya pembuatan cobek. Mohon dukungannya dengan ketik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.